Setelah 6 tahun menderita kerontokan rambut yang parah banget Akhirnya gue bisa menemukan treatment yang cocok di gue untuk bisa mengatasinya Gue akan share di video ini Halo, salam kenal Gue Bisma Jadi basicnya di video ini Seperti di awal tadi ya Jadi gue pengen share aja sih Gimana cara gue untuk men-treatment Rambut gue yang selama 6 tahun Rontok parah Airnya gue bisa menemukan treatment yang cocok juga di gue Jadi kalau gue boleh share sedikit cerita gue Gue tuh udah rontok kurang lebih 6-7 tahun Darulah rambut gue panjang segini Sebahuk Dan gue cukur pendek Nah, pas gue cukur pendek itu Kurang lebih setahun setelahnya Rontok parah Rontoknya gila Gak tau kenapa Gila-gilaan Tapi salahnya gue ya Salahnya gue karena memang rambut gue basicnya tebel Jadi gue Ya gak terlalu gue pikirin lah Awalnya gitu Rontok ratusan juga masih keliatan tebel gitu kan Tapi lama-lama setelah berapa bulan Gue makin kacau kayaknya Gak berhenti-berhenti nih rontok gue Dan keliatan mundur Mulai lah disitu gue Berinisiatif lah ya Begibun lah Nyobain Treatment lah Treatment Pertama tuh gue inget banget yang gue coba itu Nature Nature hair tonic dan shampoo Berbagai varian Makarizo juga Makarizo ya Makarizo juga Terus Rudy Hadiswarno Sampo nya Ternyata pokoknya semua yang berbau-bau hair fall Dan damage hair itu hampir semua lah Gak semua ya Tapi hampir semua gue cobain gitu Belum ada yang oke di gue Terus Gue coba Minox Ya kan Pastilah Minox Wajib itu untuk dicoba Harus Minashtred dan Duitashtred juga Tapi sayangnya di gue Gue agak menyesalkan juga Diri gue tuh gue alergi Jadi Merah dan gatelnya kacau parah Gak sanggup gue gitu Pokoknya Jadi gue rasa gue emang gak cocok Jadi gue gak bisa nih Kayaknya gue pake Minox gitu Padahal mungkin Gue Apa Harusnya mungkin bisa Nungguin pake Minox gitu Kayak teman-teman yang udah Punya pengalaman juga Dari sana gue move ke hairball Minyak miri Aloe vera Dan yang terakhir Seledri Daun seledri Di apa Di jus Airnya dibuat Masker rambut Itu dapet Trader itu dapet Dari tukang cukur gue Dia nyalahin itu banget Katanya si Wox Dan gue coba Gue coba agak lama nih Sekarang 8 bulanan Yang lain sih mungkin sekitar 3 atau 4 bulanan Tapi balik lagi sama Belum Belum cocok Masih rontok Dan hairline gue masih mundur Dan sekarang gue coba Ini Kali teman lagi gue jalanin Minyak Alami atau natural oil Gue racik Gue ramu sendiri Berdasarkan Ya baca-bacalah Jurnal-jurnal penelitian-penelitian luar juga kan Yang katanya Yang terkait dengan nungguin rambut Dan Segala Dan Segalanya tentang itulah Terkait tentang itu Besoknya ya Noting tulis aja lah Kalau gue Gue coba Mudah-mudahan bisa Karena ya Nggak gue coba Juga pasti rontok Tapi hasilnya Yang bisa luar sendiri Nah ini Meskipun hairline Yang masih mundur Yang masih kelihatan mundur Terus rontoknya juga Masih ada Tapi Gue udah ngeliat efek positifnya Lagi gue gitu Dan gue harap sih Emang kedepannya Nanti bagus lagi Gitu kan Dan emang Apa ya Permanen lah Gitu Makanya gue share Mudah-mudahan juga bisa Bermanfaat Buat teman-teman Nah Tolong Yang mau dicatat Boleh dicatat bahannya Yang gue pake disini Minyak rosemary Ini semuanya oil ya Semuanya oil Minyak rosemary Terus Peppermint oil Terus Lavender oil Almond oil Castor oil Jojoba oil Coconut oil Terus Minyak Vitamin E oil Vitamin E oil Satu lagi Apa ya Kayaknya gue hitung ada 8 Satu lagi Gue lupa ntar gue cantumin Itu yang gue pake Udah jalan 4-5 bulan lah Anggap aja 5 bulan Gue jalannya Emang lama ya Tapi Sementara itu Hasilnya Lumayan oke Oke Gue share tadi Ke teman-teman Supaya mudah-mudahan Bisa bermanfaat juga Dan nanti Udah kesempatan Gue akan share Cara bikinnya Cara makanya gimana Supaya lebih jelas lagi Dan Gue juga akan Disana juga nanti Gue akan Coba bantu Teman-teman Kalau misalnya Mau Coba Treatment ini Tapi mungkin Keterbatusan waktu Dan sebagainya Gue berharap Yang mudah-mudahan Bermanfaat Bukan hanya di gue Tapi di teman-teman juga Karena ini Gue tau banget Sangat Mengancam Kepercayaan diri kita Acau di masa muda Oke itu aja Pesanku cuma satu Kalau gue boleh pesen ya Gitu kan Semangat terus Cari treatment yang cocok Karena Pasti akan ada yang cocok Treatment di lo Di kita Dan beda-beda Karena tidak ada Tidak ada lah Obat yang cocok Untuk semua orang Cocok di lo Belum untuk cocok gue Cocok di gue Belum untuk cocok di lo Gitu kan Tapi mungkin cocok di teman-teman Di kerabat Jadi Semangat terus Nanti gue akan share Di video selanjutnya Oke Bye